Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV Dimanapun anda berada Jumpa lagi bersama saya, Pak Blankot Di acara Kultum Kuliah 7 Menit Dimana hari ini Sudah masuk Ke hari yang 14 Kami hadirkan dengan Narsumber DRS Sutisna Abbas MH Wakil Ketua DPD Golkar Bidang Ormas dan Kerohainan Dari Kota Ciregon Selamat menyaksikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Soimin dan Soimim and Soimarrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ada dua kegembiraan Kata Rasulullah Bagi kita Orang yang berpuasa Rasul bersabda Ada dua kegembiraan yang akan didapat oleh orang yang berpuasa Kegembiraan yang pertama kata Rasulullah Ketika kita berbuka puasa Dan kegembiraan yang kedua adalah Ketika kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kita bergembira ketika berbuka puasa Selama sehari, dua belas jam lamanya Kita menahan lapar dan haus Kita menahan makanan sekalipun itu adalah makanan milik kita Kita menahan untuk tidak minum sekalipun minuman itu kepunyaan kita Karena kita sedang beribadah kepada Allah berpuasa selama sehari Kegembiraan yang kita rasakan ketika kita berbuka Karena oh iya sekalipun kita ini memakan satu makanan kurma Satu buah kurma dan meminum satu teguk air Itu dapat dirasakan bagaimana gembiranya kita ketika kita sudah dibolehkan untuk berbuka Tetapi kata Allah sekalipun makanan itu minuman itu milik kita Kalau belum waktunya dilarang oleh agama jangan kita makan Begitulah orang berpuasa Sehingga ketika kita waktu berbuka maka kegembiraan itu akan kita dapatkan Itu adalah kegembiraan yang pertama Kemudian kegembiraan yang kedua kata Rasulullah Kegembiraan ketika kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kita gembira para hadirin Sahabat Lugas TV yang berbahagia Karena ketika kita nanti bertemu dengan Allah Maka nama kita ditulis di pintu surganya Allah Sebagai ahli orang-orang yang berpuasa Sebagai ahli surga Nama kita sudah ditulis di pintu surga Sebagai orang yang berhak mendapatkan surganya Allah Karena kita telah berpuasa sebulan penuh melaksanakan perintah Allah Ini adalah kegembiraan yang kita harapkan Mudah-mudahan ketika kita nanti bertemu dengan Allah Nama kita dicatat oleh Allah Sebagai penghuni surga Karena kita telah melaksanakan perintahnya Yakni beribadah puasa selama sebulan lamanya Hadirin so'imin dan so'imat Sahabat Lugas TV yang berbahagia Oleh karena itu Marilah di 10 hari yang kedua ini Kita harus bersungguh-sungguh Untuk melaksanakan ibadah puasa dengan baik Karena kata Rasulullah Berapa banyak diantara umatku Diantara yang berpuasa Hanya mendapatkan lapar dan haus saja Tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya Tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja Kenapa saudara-saudaraku Karena ketika berpuasa Dia hanya menahan lapar dan haus saja Tidak menahan matanya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa Tidak menahan mulutnya dari sesuatu yang menggunjingkan orang lain Tidak menahan hatinya Untuk memikirkan hal-hal yang membatalkan pahala puasa Oleh karena itu Mari kita jaga Agar ibadah puasa kita Tidak batal pahalanya Karena kita sering ngomongin kejilakan orang Sering kita menggunjing orang lain Yang itu dapat membatalkan Pahala puasa kita Mudah-mudahan Kita semua dijaga oleh Allah Untuk tidak hanya Berpuasa menahan lapar dan haus saja Tetapi puasa kita Bisa menahan mata kita Bisa menahan mulut kita Dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa Demikian Kultum singkat ini yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Billahi fisa bilil haq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih